Benarkah, engkau sungguh besar, engkau sangat besar, engkau yang layak dipuji dan disembah, engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan, tiada Allah yang sepertimu Bapak. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar Tuhan, engkau ajak Tuhan, kau yang layak terima puji, kau yang layak terima hormat, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, Alleluia, Alleluia, terpujilah namamu Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadikan dupa yang harung dihadapanmu. Kami juga rindu dan haus akan firmanmu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, akan disampaikan oleh doa, pembuka yang akan disampaikan oleh hambamu Ibu Pendeta Loja. Kami persilahkan, Bu Pendeta Loja. Mari kita satu di dalam doa. Haleluia, haleluia Bapak di sorga. Bapak yang kami muliakan, Bapak yang kami sembah di tempat yang mahatimu. Inilah kami Bapak seberapa banyak yang hadir beribadah lewat Zoom, Free Day Service, Bapak di sorga. Kami minta pengurapan dari Engkau. Kami minta penyertaan dari Engkau. Kami minta tutup bungkus kami semua yang akan beribadah di siang hari ini, Bapak. Dengan kami beraktifitas, Bapak. Kami berhenti sejenak oleh karena kami memang rindu untuk datang kepada Engkau. Karena merasalah kami bagaimana cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Maka begitu besar kami haus akan Engkau. Begitu besar kami rindu untuk mendengarkan suara-suara dari Engkau lewat ibadah Free Day Service di siang hari ini. Yang sementara kami sudah memulaikan Bapak. Tetapi Bapak di dalam kerajaan sorga kami yang ikut pada saat ini tidak luput dari segala macam kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, Tuhan, ampunilah kami semua sebagai hamba-hambamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah bersama-sama kami layak di hadapan Engkau. Dan kami layak untuk mempersembahkan yang terindah buat Engkau di ibadah Free Day Service ini yang disponsori oleh Persekutuan Terang Ekklesia Ministri yang diketuai oleh Bapak Pendeta Ferdinand, Bapak di sorga. Kami sangat bangga punya Allah ya Bapak yang campur tangan dengan persekutuan ini Bapak di sorga. Di mana kami saat ini duduk diam Bapak di sorga. Di mana kami ya Bapak sedang beribadah kepada Engkau dengan penuh kebersamaan. Mohon pertolongan dari Engkau. Tutup bungkus akan ibadah kami di siang hari ini dengan kekuatan kuasa Mubapak di sorga. Biarlah permulaan pertengahan sampai berakhir ibadah ini dapat terselesaikan dengan segala baik Bapak di sorga. Segala alat-alat yang kami pakai untuk beribadah. Baik itu laptop ya Bapak, baik itu HP, baik itu listrik, maupun apa saja yang kami pakai ya Bapak. Untuk beribadah di siang hari ini lewat ya Bapak. Free Day Service biarlah ya Bapak akan baik-baik saja Bapak di sorga. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau dengan pembentengan Engkau yang ada bagi kami semua saat ini yang sedang beribadah. Dijauhkan segala sesuatu yang coba ganggu kami untuk beribadah. Dijauhkan dari kami semua. Dijauhkan dari tempat-tempat kami masing-masing yang sedang duduk beribadah kepada Engkau bak di sorga. Bapak di dalam nama Yesus. Hamba-hambamu Tuhan yang Engkau percayakan untuk melaksanakan tugas di siang hari ini lewat ibadah ini ya Bapak. Baik dia sebagai pemimpin WL pujian. Baik dia sebagai pendoa. Baik dia sebagai pembentang firman Allah dan renungan ya Bapak. Biarlah pengurapan Allah akan terjadi dan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang akan melakukan tugas di siang hari ini. Supaya kami semua yang akan mengikutinya akan merasakan hadirat Engkau Bapak di sorga. Dan kami tidak sia-sia mengikuti ibadah ya Bapak di siang hari ini. Tetapi kami mendapatkan berkat kasih karunia dari Engkau Bapak. Engkau tahu kerinduan kati kami semua Bapak. Dan Engkau tahu lapar kami kepada Engkau. Dan semua berasal dari pertolongan Engkau. Inilah kami ya Bapak hamba-hamba Allah yang Engkau sudah siapkan untuk melakukan tugas Engkau. Biarlah Engkau yang berkata-kata lewat mereka. Bahkan pun Tuhan mereka akan berkata lewat kami. Dan kami akan merasakan dan mendengarkan suaramu. Inilah doa kami Tuhan diberkatilah ibadah kami yang sedang kami akan mau buka. Mulai pertengahan hingga berakhir dengan segala baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya puji nama Tuhan. Haleluya Allah yang hidup bagi kami. Dan kami mau rindu hidupkan akan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Aamiin. Persilahkan kepada Bapak Pendeta Jafar Samrin menyampaikan keberlangsir umum Tuhan. Oke. Pak boleh jadikan saya co-host supaya saya bisa bagiin ininya. Sudah apa? Sudah apa? Oke. Bye-bye. Bapak Pendeta Jafar Samrin Baru-baru Terima kasih. Baiklah. Oke, kita berdoa sekali lagi Untuk perenungan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk siang hari ini Setidaknya kami akan merenungkan sabda firmanmu Urapi kami semua supaya apa yang kami baca dan kami renungkan Kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Kami siap mendengarkan sabda firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup Haleluya, Amen Oke, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pembacaan kita siang hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 27 Sudah ada di depan Bapak Ibu Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Saya ulang lagi Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita melihat ayat ini Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Paulus ingin Setiap orang percaya Bukan cuma menjadi benar Tapi harus menjadi orang yang baik Saya ulang Paulus menginginkan setiap orang percaya Karena dia memulai dari dirinya Bukan cuma menjadi benar Tapi menjadi baik Memang kita sering mempermasalahkan antara kata benar dan baik Orang benar pasti sudah baik Pasti baik Tapi orang baik belum tentu benar Tapi coba kita melihat dari sisi yang lain Tentang penggunaan kata benar Kata benar ini sebenarnya lebih kepada Penggunaannya lebih ke hukum Misalnya Dalam satu lingkungan ada hukum di situ Ada aturan di situ Kalau Ibu Loce melakukan aturan-aturan dalam satu lingkungan itu Maka orang akan bilang Ibu Loce orang benar Kenapa Ibu Loce dibilang benar? Karena Ibu Loce melakukan peraturan-peraturan yang sudah ada Tapi yang menjadi masalah Kalimat itu hanya digunakan kepada sebuah aturan Atau hukum Terus bagaimana dengan perilaku? Perilaku kata yang dipakai adalah baik Sebab kita tidak pernah mendengar Di lingkungan RT, RW Terus dibilang begini Oh pendeta amel itu orang benar Tidak pernah Tidak pernah sama sekali Selalu dibilang Pendeta amel orang baik Kenapa dibilang baik? Karena yang dilihat adalah perilakunya Jadi mengejawantakan hukum itu Dalam wujud perilaku Paulus ingin kasih tahu kepada kita Bahwa kita adalah orang benar Yang melakukan hukum Tuhan Kalau kita mampu melakukan hukum Tuhan Setidakkan ditunjukkan dalam perilakunya Tak heran Paulus bilang begini Waktu aku memberitakan Injil Jangan sampai aku ditolak Jadi dia melatih tubuhnya Melatih perilakunya Ini maksud dari ayat ini Supaya kita menjadi pelaku firman Bukan cuma omon-omon Kata salah satu calon pada waktu kemarin Tapi ada perilaku yang dilihat Supaya Injil itu ditolak Nah siang hari ini Saya mau bahas tentang Integritas Karena itu berhubungan dengan yang namanya Perilak Kita belajar dulu Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar Sudah sering tahu tentang kata ini Ah udah bosan nih Udah bicara-bicara tentang integritas Tapi gak apa-apa Kita belajar pelan-pelan Tentang integritas Kita belajar lagi secara perlahan-lahan Apa itu integritas? Kamu sebesar bahasa Indonesia bilang Bahwa integritas adalah mutu Sifat atau keadaan yang menunjukkan Kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Dan kemampuan Yang memancarkan Kewibawaan Kejujuran Itu Menurut KBBI Panjang banget Definisi dari integritas Menurut KBBI Jadi disini ada mutu Ada sifat Bahkan menunjukkan Ada potensi Kemampuan Memancar kewibawaan Dan kejujuran KBBI bagus juga Tapi terlalu panjang Namun Saya coba mencari tahu lagi Apa definisi lain Tentang integritas ini Alan Goldberg memberikan pandangannya dia Tentang apa itu integritas Menurut Alan Goldberg Dalam integritas sendiri Di dalamnya Di dalam integritas itu Ada yang disebut dengan Accountability Terus Ada Kompetensi Ada etik Jadi menurut Alan Goldberg Dia bilang Orang yang berintegritas itu Di dalamnya ada Accountability Ada Kompetensi Ada Moral etik Nah ini Ada Accountability Menyatakan Kelayakan Kewajiban Kemampuan Menjawab Kompetensi Kemampuan Individu Untuk melakukan Pekerjaan Dengan benar Ada etik Filsafat Moral Atau Ada etika Moral Ada karakter Di dalam Jadi Terlalu aneh Kalau kita di dalam Gereja Ada orang bilang Begini Waktu mau Singers Atau mau jadi WL Gak apa-apa Suaranya Yang penting Hati Oh itu bukan Integritas Buat saya Integritas Kamu juga Harus punya Kompetensi Yang penting Kan hati Bagaimana Mengetahui Hati Kalau suaranya Fals Nyanyinya Gak benar Setidaknya Ada kompetensi Di dalam Ada orang juga Bilang Gak apa-apa Yang penting Kita punya Moral yang Baik Yang punya Moral yang Baik Tapi tidak Ada Accountability Tidak ada Kompetensi Itu juga Sama Secara Moral Oke Baik Tapi apa Yang diharapkan Dari orang Yang tidak Punya Kompetensi Itu yang Namanya Integritas Menurut Ellen Goldberg Apa yang Diharapkan Dari orang Yang tidak Mampu Mempertanggungjawabkan Apa yang Dia kerja Sama Dengan Rasul Paulus Bilang Tadi Kita Akan Ditolak Namun Kata Akuntabilitas Ini Saya Membuatnya Definisinya Enggak usah Panjang-panjang Jadi pendek Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Di sini Aku Lihat Kebanyakan Kaum Kolonial Semua Termasuk Saya Bukan Kalau Milenial Jadi Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Gubernur Yang Kumbisan Calon Gubernur Dulu Terus Dia bilang Serahkan Pada Ahlinya Wah Kita Tahu Siapa Gubernur Itu Serahkan Kepada Ahlinya Saya Pendekkan Itu Dengan Kata Ini Dapat Dipercaya Jadi Buat Saya Kompetensi Integritas Adalah Orang Yang Dapat Dipercaya Dipercaya Dalam Hal Apa Dipercaya Dalam Hal Etik Dipercaya Dalam Hal Kompetensi Dipercaya Dalam Hal Akuntabilitas Dapat Dipercaya Dalam Segala Hal Jadi Apapun Kita Saat Ini Kita Harus Jadi Orang Yang Punya Integritas Yang Menjadi Pertanyaan Buat Saya Buat Bapak Ibu Siang Hari Ini Adalah Ini Timbul Pertanyaan Apakah Kata Integritas Yang Kita Bahas Saat Ini Sama Dengan Pemaman Di Dunia Sekuler Jadi Apakah Kita Yang Kita Renungkan Hari Ini Bicara Tentang Integritas Apakah Sama Dengan Yang Ada Di Dunia Sekuler Kalau Kita Bilang Oh Sama Kalau Kita Bilang Sama Apa Yang Kita Bisa Bagi Apa Yang Orang Percaya Bisa Bagi Ke Dunia Luar Kalau Pada Dasarnya Integritas Yang Kita Bahas Yang Hari Ini Adalah Sama Bicara Kejujuran Mereka Lebih Jujur Bicara Kompetensi Mereka Punya Kompetensi Bicara Moral Mereka Lebih Bermoral Apa Apa Kita Bisa Buat Oh Beda dong Pak Oh Sama dong Pak Kalau Sama Apa Yang Kita Mau Bagi Tapi Pertanyaan Kedua Kalau Misalnya Beda Kalau Misalnya Beda Kalau Integritas Yang Kita Bahas Yang Hari Itu Beda Kenapa Incil Oh Beda Karena Kita Kan Pakai Integritas Definisinya Tentang Yesus Kristus Karena Dia Kasih Dan Sebagainya Tapi Kenapa Incil Ditol Ada Yang Salah Ada Yang Salah Dalam Kita Memahami Integritas Saya Heran Saya Setuju Dengan Gilbert Bahwa Integritas Itu Bukan Cuma Bicara Kompetensi Lu Pintar Lu Bisa Buat Itu Bukan Cuma Disitu Tapi Etik Moral Juga Ada Accountability Dalam Hal Firman Tuhan Ditunjukkan Dalam Pilaku Sehingga Orang Akan Berkata Ibu Hari Itu Orang Baik Orang Benar Segaligus Orang Baik Kalau Ditolak Berarti Pertanyaannya Ada yang Salah Dengan Kekersenan Integritas Yang Bagaimana Jangan Jangan Yang Kita Pakai Integritas Adalah Kompetensinya Bagus Etiknya Kalah Atau Etiknya Kuat Tapi Kompetensi Dan Akutabilitas Tidak Punya Itu Juga Salah Rasul Paulus Tetap Bilang Kita Pasti Ditolak Bagaimana Orang Akan Mempercaya Kita Kalau Pada Dasarnya Tiga Ini Tidak Ada Dapat Dipercaya Dalam Tiga Nah Bapak Ibu Saya Kasih Video Aja Supaya Lebih Gampang Kita Mempahami Tentang Sebuah Integritas Mudah Mudahan Kedengeran Tapi Waktu Saya Bagikan Video Ini Jangan Beranggapan Kok Pak Jafar Pak Coki Pardede Saya Ambil Video Ini Sebelum Coki Pardede Masuk Kedalam Penjara Tapi Yuk Kita Simat Kenapa Injil Ditolak Berarti Ada Yang Salah Dalam Kekristenan Yang Namanya Integritas Bang Coki Kenapa Jadi Atheis Dan Pada Saat Bang Coki Ada Di Situasi Genting Bang Coki Berdoa Kepada Siapa Oke Ini Pertanyaan Terakhir Gue Koreksi Gue Bukan Atheis Gue Itu Adalah Agnostik Atheis Gue Cuma Mempertanyakan Kalau Ada Yang Bilang Tuhan Ada Gue Cuma Mempertanyakan Mana Buktinya Udah Gitu Doang Karena Buat Gue Extraordinary Claim Perlu Extraordinary Proof Dan Sejauh Ini Gue Belum Menemukan Extraordinary Proof Dan Biasanya Orang Yang Jadi Kayak Gue Agnostik Atheis Terbagi Jadi Dua Ada Yang Jadi Agnostik Atheis By Experience Jadi Mungkin Dia Dikecewakan Oleh Satu Institusi Atau Hidupnya Terlalu Tragedi 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 Sampai Kira Sepertinya Tuhan Tidak Ada 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 Agnostik Atheis Seperti Itu Dan Ada Satu Lagi Tipe Orang Yang Agnostik Atheis By Gitu Kalau Gue Itu Yang By Experience Karena Dari Pengalaman Gue Dan Dari Beberapa Hal Yang Gue Dalami Dari Beberapa Agama Yang Gue Percayain Belum Ada Yang Serk Buat Gue Klarifikasi Gue Bukan Atheis Tapi Gue Agnostik Atheis Kayak Ricky Girlface Kalau Anda Tau Ricky Girlface Nah Bapak Ibu Bisa Simak Apa Peketan Coki Dia Menjadi Orang Agnostik Atheis Walaupun Pada Dasarnya Buat Saya Begini Pada Dasarnya Dia Tetap Atheis Karena Dia Membuktukan Bukti Tuh Kalau Bukti Itu Tidak Ada Berarti Dia Beranggapan Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Kenapa Dia Jadi Atheis Kalau Ibu Bapak Ibu Perhatikan Cuplikan Tadi Dia Belum Begini Orang Jadi Atheis Itu Ada Atau Atheis Itu By Data By Experience Dan Dia Sendiri Mengakui Bahwa Dia Sudah Melihat Semua Kepercayaan Tapi Belum Ada Yang Serat Nah Ini Yang Saya Mau Beritah Jangan Kita Tidak Jadi Berkat Buat Orang Seperti Jangan Jangan Secara Kompetensi Kita Bisa Di Dalam Kita Punya Akuntabiliti Di Luar Kompetensi Di Sehingga Salah Satu Orang Yang Mengalami Sepertinya Adalah Coki Dia Menolak Gereja Dia Menolak Orang Percayaan Sebenarnya Bukan Karena Ketidakadaan Tuhan Karena Dia Melihat Bagaimana Orang Yang Beradam Tidak Jadi Contoh Tidak Sayang Dia Mengalami Jadi Benih Karena By Experience Berarti Pengalaman Yang Dia Lihat Siapa Itu Bukan Kepada Orang Dunia Coki Lihat Tapi Itu Dia Lihat Kita Orang Percaya Keheran Saya Awal Kat Orang Benar Seorang Mali Mengejauhan Takkan Hukum Itu Adalah Tuhan Supaya Incil Jangan Yang Kedua Kita Nonton Aja Tapi Kita Belajar Dan Coba Masukkan Kedalam Hati Kita Jangan Jangan Hitam Parang Buat Saya Juga Buat Kita Juga Juga Terima kasih telah menonton 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 Dan persekutuan ini pun akan terakhir. Dan bukan cuma persekutuan ini yang akan dipandang oleh orang. Tapi keluarga Ibu Lodja akan dipandang. Ini anaknya siapa? Ini cucunya siapa? Ibu Lodja. Maka orang bilang, oh iya, gak salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berkaca. Benarkah kita sudah berintegritas? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Kristus. Dalam segala akuntabilitas, kompetensi, bahkan etik. Jangan satu kali, jangan jadi kayak gini. Orang bilang itu berintegritas cuma dalam hal etik moral. Bukan cuma itu. Satu kali saya masuk di sebuah gereja. Saya duduk di kursi kedua di depan. Bukan paling depan kursi, barisan kedua. Terus WL-nya nunggu singersnya belum datang. Belum datang singersnya. Padahal udah mulai ibadah. Belum datang. Terus karena jamnya udah pas memulai, singersnya belum datang. Si WL-nya lihat, ada anak-anak muda lain yang bawa-bawa kantong. Jadi dia jadi kolektan gitu. Terus dia panggil, eh sini, sini, sini. Eh singers kan belum datang. Yuk naik. Terus dia ngomong, dekat saya. Tuh kakak kami enggak latihan. Terus saya juga enggak. Terus suaranya, apa-apa yang penting. Hati naik aja, naik aja. Apakah itu yang namanya integritas? Bukan kalau yang nama integritas dapat berjaya, berarti kita melakukan semuanya. Dengan baik seperti akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya menyanyi, menyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya bekerja, saya memberikan kompetensi saya untuk Tuhan. Kalau saya menunjukkan etik moral, saya lakukan itu untuk. Sehingga orang bisa melihat, nih, orang yang dapat berjaya. Selanjutnya. Kalau Bapak Ibu lihat ini, gambar ini, pasti Bapak Ibu tahu ini Jepang. Karena ada gunung Ujiyama di sana. Nah, satu kali, ada seorang YouTuber membuat penelitian. Dia akan mencari negara terjujur di dunia. Ternyata dia temukan, ada lima negara terjujur, tapi nomor satunya Jepang. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan menjatuhkan dompetnya di tiga area. Yang pertama di kota besar, di banyak orang, dia jatuhkan dompetnya. Terus, pas dia balik ke rumah, dia nunggu. Polisinya telepon dia. Dompetnya diketemukan. Dan isi uangnya masih ada. Terus dijatuhkan di pedesaan. Dompet juga diketemukan, dibalikan. Uangnya juga masih ada. Dijatuhkan lagi di pasar. Ditemukan lagi itu dompet, dia sengaja jatuhin. Duitnya masih ada. Oh, satu lagi. Ada empat ternyata. Dia menjatuhkan dompet di taksi yang dia naiki. Dan sopir taksinya melaporkan ke polisi, dompetnya balik lagi, uangnya utuh. Sehingga dia menarik kesimpulan bahwa Jepang adalah negara tercucuk. Kita selalu bilang Jepang bukan orang yang punya Tuhan. Mereka punya agama memang sinto. Tapi sebagian besar mereka orang sekulian. Tapi lucu ya? Mereka takut Tuhan. Tidak mau mengambil yang bagian. Bukan bagian. Bukan punyanya dia. Kalau kita, kadang-kadang cuma jadi malaikat pas di dalam gereja. Dalam gereja pun kadang-kadang kita jadi iblis. Coba berdiri sebentar pas doa berkat lepas HP. HP hilang. Di dalam gereja. Gimana dengan kita? Apakah kita memiliki integritas? Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, banyak gereja mengangkat tentang integritas. Saya juga mulai bertanya apakah gereja ingin meningkatkan yang namanya integritas supaya lebih lagi sehingga orang percaya menjadi contoh atau yang kedua gereja kehilangan yang namanya integritas sehingga injilnya. Sehingga banyak gereja buat tema integritas. Nah, apa yang terjadi kalau kita orang percaya baikpun pelayan Tuhan menjadi orang yang berintegritas dapat dipercaya dalam segala hal. Yang pertama, sudah pasti dapat dipercaya. Tapi yang kedua yang paling saya suka semua yang menempel di kehidupan kita akan tak pengganti. Seperti yang saya bilang tadi. kalau Ibu Loce melakukan sesuatu yang baik bawa anak ke gereja terus mereka bilang ini anaknya siapa? Ibu Loce. Oh, pantas. Mamanya memang begini. Kalau Pak Ferdinand melakukan sesuatu yang besar punya pengaruh banyak orang ketemu orang lain dan orang lain ini siapa? Oh, Pak Ferdinand. Oh, iya. Yang persekutuan ini kan mantap. tapi coba kalau kita kebalikannya kita tidak berintegritas. Seperti apa yang terjadi? Semua yang menempel ke kita walaupun kadang-kadang tidak ada hubungan padahal tinggal anak tinggal cucu melakukan yang tidak benar tidak berintegritas orang bilang eh persekutuan mana? Yang itu eh jadi kayak gitu orang Bapak Ibu yang dikasihkan Tuhan kita Yesus Kristus mungkin dua hal ini yang saya bisa bagikan buat kita semua siang hari ini mari kita berintegritas sungguh-sungguh berintegritas ini juga tamparan buat saya buat kita semua apakah kita menjadi orang yang berintegritas dalam hal akuntabiliti dalam hal kompetensi dalam etik sehingga waktu kita melakukan itu mengejawantahkan dalam bentuk sebuah tindakan maka saya percaya Injil tidak ditolak kekristenan tidak ditolak dan semua yang menempel di hidup kita akan kena pengaruh dan akan berkata saya melihat orang Kristen atau orang percaya orang yang luar biasa Tuhan memberkati kita semua marilah kita menjadi orang-orang yang berintegritas sehingga Injil tidak ditolak amin mari kita satu di dalam Bapak di surga kami bersyukur untuk siang hari ini ajar kami menjadi orang-orang yang berintegritas dalam hal akuntabiliti kompetensi dan etik moral sehingga kami percaya kalau kami mengejawantahkan itu ke dalam kehidupan kami seharian kami menjadi berkat kami menjadi dampak untuk banyak orang sehingga apapun yang kami miliki itu pun kena pengaruh terima kasih Bapak memberkati persekutuan yang ada yang dipimpin oleh Pak Fidila bahkan setiap anggota yang ada misi visi mereka Tuhan berkati sehingga banyak lagi orang yang dibenangi karena mereka menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin kembalikan ke Pak amin haleluya terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyampaikan kebenarannya bagi kita semua melalui hambanya Bapak Pendeta Jafar Ishak Tamrin ya ya pada saat ini kita akan masuk ke dalam pengumuman yang pertama Friday Service 40 menit 40 menit ini itu adalah bagian daripada kegiatan sebuah ministri itu terang iklisya ministri yang diadakan setiap hari Jumat siang hari jam 12 siang dimulainya dan untuk pertemuan berikutnya ya sehubungan dengan momentum libur umum ya di hari Jumat depan itu Friday Service acara seperti ini diadakan dan kita akan bertemu di hari Jumat dua minggu dari sekarang ya baik lalu yang kedua traneklisya ministri di dalamnya juga ada sekolah yaitu sekolah misi ya ada sekolah misi traneklisya yang pada saat ini sedang dibuka untuk pendaftarannya dan memang setiap waktu dapat mendaftar setiap waktu dapat mendaftar dan silakan boleh mendaftarkan diri di melalui Facebook traneklisya ministri ataupun melalui Youtube traneklisya ministri dan juga dapat melalui telepon di 0813 981 980 63 nah sekolah misi ini bebas biaya pembelajaran dan ada sertifikat teologi dan dalam kebersamaan melayani Tuhan di dalam traneklisya ministri di suatu waktu ada peneguhan dari Tuhan untuk memperoleh predikat evangelis dan juga ada diploma teologi misi dari STT Adonai STT yang ada afiliasi dengan traneklisya ministri nah sedemikian informasi mengenai traneklisya ministri dan Bapak Ibu Saudara dapat mendapatkan informasi yang lebih lagi ketika masuk ke dalam link atau sosial media dari traneklisya ministri baik di facebook maupun di youtube ya terima kasih untuk kita semua baik kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak evangelis amel silahkan kakak terima kasih Tuhan, setelah memimpin kami dalam kede servis pada hari ini Tuhan, setelah memberikan kami, mengatakan kami tentang bagaimana kami harus berintegritas, baik di tempat ibadah kami Tuhan, bagaimana kami harus berintegritas bersama dengan sesama-sesama kami, melakukan yang terbaik bukan hanya di satu sisi tapi di seluruh sisi Tuhan, yang kami selalu menjaga melatih tubuh kami untuk pemulihan namamu Bapak sehingga boleh berdampak bagi seling kami Bapak terima kasih Tuhan, keberkati Bapak Pendeta Jafar bersama istri dan anak-anak dan juga sempat beribadah Tuhan jadikan beliau dalam dalam bagi setiap pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan Bapak bersama anak dan istri yang ada saya ya Tuhan apapun pertumbuhan, pertumbuhan ya Tuhan saya mampu memberikan jawaban bagi hambamu Bapak Pendeta Jafar Tuhan terima kasih urapan yang baru atas keluarga Bapak Pendeta Jafar Tuhan terima kasih Tuhan hambamu Bapak Pendeta Jafar bagi koordinator sekolah misi juga daripada terima kasih Tuhan keberkati sadang pekerjaannya di dalam sekolah kesehariannya bersama istri dan keluarga yang ada ya Bapak biarlah segala sesatunya kamu tetap keluarga Bapak Pendeta Jafar kesehatan yang baru bakal diberikan setiap hari dalam kehidupannya pelayanan misi yang kami lakukan setiap waktu Tuhan biarlah kami serahkan ke dalam panggilan Bapak yang jadi program-program kami biarlah kami serahkan di neba di altarmu yang kudus supaya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan mereka memberikan pemin kami yang baru ini memiliki integritas memiliki penundukan diri dan takut akan Engkau ya Bapak biar pemimpin yang baru oleh memimpin bangsa ini bukan karena keegoisan ini ini jabatan tapi karena mereka benar-benar memiliki integritas dan rindu untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan menuju bangsa yang penuh kemuliaan nama Tuhan biarlah mereka saling bergandingan tangan dari rindinan atas sampai ke bawah ya Bapak supaya segala aset plastik yang dilakukan program-program yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan terima kasih terima kasih kekudus biarlah ini saat ini Tuhan acara-acara kami di doa kajar Tuhan di hari kami tidak ada pemulihan Tuhan apapun itu setiap hari Tuhan di doa ibadah si Anjur ya Bapak radio si Anjur Tuhan dan kerinduan kami Tuhan untuk membuka pemimpinan melalui radio ini Tuhan radio kita kasih ya Bapak terima kasih Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu misrakan segala sesuasinya di dalam tangan kerja-perja yang ada Tuhan dimanapun mereka berada pakai dan merapi mereka sebagai mereka memiliki integritas setiap pribadi lepas pribadi dari atasan sampai dengan bawah Tuhan terima kasih terima kasih Bapak apapun jadi pergumulan kesehatan Tuhan kau sembuhkan mereka kau perihkan mereka kau jama mereka obat-obatannya mereka kau berkati di dalam Noah Tuhan terima kasih Tuhan yang serahkan segala sesuatu yang ke dalam tangannya pada saat ini kami juga mau terima berkat dari Bapak Ya dipersilakan kepada Bapak Pendeta Saud Semamora membawa doa berkat bagi kita mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih inilah kami karyawan-karyawan Ya Tuhan dan juga bagi para misionaris atau penginjil dan juga seluruh pemirsa dan juga yang menonton siaran kami Tuhan terima kasih Bapak buat kebenaran firmanmu agar kami terus tetap berintegritas dan sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain dan kembali bekerja dan kembali melayani firman Tuhan mengatakan kepada kita semua karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan diri payamu tidak akan sia-sia karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman mari kita mengangkatkan tangan kita kehadapan Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kasih karunia kepada Bapak Sorgawi dan kepada anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis bersama roh kudus Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai mulai dari sekarang dan sampai maranata bersama kita katakan amin thank you Pak Jafar Pak Peneta Jafar sama-sama Pak